Formulasi upah buruh sudah direvisi kembali dari UMP, ditambah dengan besaran inflasi dan juga pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau kita coba melogikakan, kalau misalnya inflasi itu naik 2%, pasti kan kesejahteraan juga akan turun 2% di situ kan? Nah, maka apakah fair dengan formulasi ini, kemudian buruh-buru ini mencoba untuk mencari idealnya gitu? Kalau tadi survei KHL, ini kira-kira apakah lebih menguntungkan bagi buruh? Ya, kalau misalnya kaitan dengan menghitung dengan KHL, tentunya kalau dibandingkan dengan yang dikatakan Pak Darmen kemarin, jelas jauh lebih baik yang hitungan yang sekarang. Karena kalau ini pertumbuhan ekonomi berapa, ini cuma terlalu gampang menghitungnya, maksimal rata-rata 10%. Arti kalau 10%, kalau Jakarta misalnya, 2,7 sekarang. Kalau 10% berarti tambah 2,7, 2,7, 90. Artinya naik 10% dari 2,7. Nah, kalau kemudian hitungan yang lama itu, yang kita survei tadi kan ada angka-angka perbedaan di mana angka harga-harga kemarin, tahun kemarin dengan tahun sekarang berbeda. Masuk pertanyaan saya begini Mas Dedy, apa teman-teman buruh ini tidak pernah sedikit mencoba formulasi baru seperti katakanlah perusahaan-perusahaan ini dipetakan, sehingga bisa dihitung lagi UMP yang sesuai, mungkin tidak memakai formulasi 2 yang sudah pernah dipakai sebelum-sebelumnya. Kalau formulasi, sebenarnya formulasi instrumen yang ada sebenarnya. Tapi kalau misalnya kaitan dengan di atas UMP, memang kita mendorong bagaimana Bipartit. Tapi efektivitas Bipartit itu jauh, jauh dari yang diharapkan. Karena mindset berpikirnya, buruh mau berunding kadang-kadang pengusaha tidak mau berunding. Ada juga kedua, tidak transparansi. Ada juga kadang-kadang kemampuan pekerja untuk mengajak menghitung berapa sih keuntungan perusahaan. Memang kita akuin, masih ada juga yang kemampuan soal menghitung itu, masih belum ada. Akhirnya kemudian demo begitu ya? Enggak juga, karena apa? Demo itu tidak serta-merta bawa kemudian buruh ketika ada persoalan demo. Karena kalau demo salah, kita demo ada dampaknya. Buruh itu harus ada gagalnya sebuah perundingan. Kalau kaitan dengan upah demo ke instansi pemerintah, memang itu berbeda undang-undangnya. Karena itu penyamain pendapat di muka umum. Akhirnya UMD, upah minimum demo. Sehingga akhirnya kalau demo, upahnya tinggi. Nah, kembali ke soal formulasi tadi. Kalau formulasi yang selama ini dilakukan, itu memang aturan undang-undang lah yang kita ikutin. Untuk menentukan 0 sampai 1 tahun. Nah, yang perlu dari buruh itu adalah kaitan dengan yang saya bilang dari awal tadi. Di pasal 92 undang-undang 13, bagaimana pengusaha, pekerja, pemerintah mendorong skala upah itu. Jadi, buruh tidak terjebak menghitungannya bicara UMP. Nah, sementara dalam pelaksanaan implementatif pasal 92 itu, tidak ada sanksinya. Bukan berarti kita mau disangsi, tapi bagaimana ada upaya paksa, bagaimana 92 tadi bisa dipaksakan untuk dilaksanakan. Jadi, para pihak melaksanakan. Yang kata Pak Anton tadi, Bipartit. Itu bagian dari Bipartit sebenarnya. Bipartit tinggal dihitung berapa keuntungan perusahaan. Perusahaan jelaskan kepada pekerjanya, lalu pekerja menghitung, Bipartit kenangkangkanya. Tapi sarananya itu sudah ada. Nah, kalau 92 itu dilaksanakan, sebenarnya kita dapat mengeliminir tingkat persoalan-persoalan buruh sebenarnya. Kalau pasal 92 itu bisa kita laksanakan. Selain tadi bicara KL yang masalah tadi. Pak Anton, mungkin karena banyaknya perundingannya gagal Bipartit tadi, akhirnya pemerintah merasa urgensinya untuk tinggi nih, kita bikin patokan kayak gini. Saya kira kalau bicara upah minimum, itu sudah ada Bipartit. Itu domain pemerintah. Tetapi pemerintah mengajak dua parti yang lain, yaitu buruh dan pengusaha ikut sama-sama. Memang yang dibilang Pak Deddy dulu, kita survei sama-sama. Tapi survei ini yang sumber persoalan. Contoh, kalau buah. Buah apel atau pisang. Nah, pisang ini beli di pasar di supermarket atau di pasar tradisional. Harga tawar atau bukan. Ini kan selalu jadi dispute. Nah, padahal saya pikir kalau mau secara fair dan jujur, keluarnya ya plus inflasi. Karena kenaikan barang itu tidak mengurangi kesejahteraan. Kalau sekarang saya beli seribu rupiah, inflasi lima persen, jadi seribu lima puluh. Nah, kalau seribu lima puluh kan tidak menambah, tidak mengurangi. Masih tetap sama kan? Nah, untuk supaya dia tidak berkurang kemampuan daya beli, ditambah inflasi. Baru ada lagi pertumbuhan. Ini lebih memudahkan, artinya jauh lebih bermanfaat daripada dibiarkan seperti yang lalu-lalu. Kan sudah dicoba bertahun-tahun. Sebenarnya ini hanya ribut setelah reformasi. Dulu cuma ada satu serikat pekerja. Sekarang ini ada seratus serikat pekerja. Konfederasi ya? Enggak, konfederasi. Sudah-sudah, pokoknya seratus serikat pekerja. Yang duduk di dalam Dewan Pengupahan Nasional dan Tripartit tidak bisa mengakomodir semua. Yang the most representative. Salah satu perwakilan beliau ada. Di dalam situ. Yang celaka, yang tidak duduk kan? Dan memang anggotanya juga tidak banyak. Lantas ini, yang tidak mau mengakui hasil keputusan Tripartit atau Dewan Pengupahan Nasional, yang punya pandangan sendiri. Sekarang pemerintah mesti dahulukan mana ini? Apakah harus mengakomodir kelompok-kelompok ini? Atau berjuang juga untuk yang tadi saya cerita, 7 juta plus 35 juta orang. Yang harus mendapat lapangan pekerjaan. Apalagi kinerja ekonomi kita menurun. Jadi ini bukan sudah sesuatu yang baik, kondisi ekonomi baik. Tiba-tiba pemerintah bikin policy ini yang dianggap kontraproduktif. Kalau itu saya sependapat. Mereka juga tidak setuju. Tapi kalau ini adalah menjamin anggota Anda jangan sampai kena kehilangan pekerjaan. Sudara-sudara kita di luar yang belum mendapat pekerjaan itu supaya juga mendapat kesempatan. Karena kalau kita lihat, gaji PNS golongan 1 dan 2 jauh di bawah UMP. Artinya, daya dukung ekonomi kita yang masih belum kuat. Jadi ini yang harus dilihat secara overall. Sebab kalau kita hanya bicara angka UMP dengan inflasi dan pertumbuhan, kesankan kita kurang manusiawi. Seakan-akan itu saja kita ribut. Malah ada yang bilang UMP supaya bisa bayar cicilan rumah. Itu UMP memang desainnya minim. Itu safety net. Tidak ada untuk beli rumah. Untuk kawin saja belum. Karena dia kan orang yang putus sekolah. Umumnya kan yang tidak tamat SD atau SMP. Dan jangan lupa, maksimal pendidikan SD di Indonesia masih ada 58 juta orang. Dan susah buat mereka untuk cari pekerjaan. Mereka lah yang akan masuk di padat karya. Nah kalau ini dihilangkan, karena akibat demo dan lain-lain, tanggung jawab pemerintah di mana sekarang? Untung saja yang 58 juta tidak demo ini. Baik, Pak Anto dan juga Pak Diri kita lanjutkan lagi dulu. Kita di sekitar selanjutnya. Pemirsa tetap lalu bersama kami di Lunch Talk. Terima kasih telah menonton!